Welcome to my vlog Kembali lagi di TKI Vlog Oke jadi pada kesempatan video kali ini Ini aku mau ngobrol santuy ya Mau sedikit nih ya Ngasih tips buat temen-temen Yang mungkin mau traveling ke Korea Selatan Ataupun buat temen-temen yang udah di Korea Selatan ya Jadi ya berhubung Sekarang di Korea Selatan lagi musim dingin ya Jadi aku mau sedikit Ngasih tips buat temen-temen Persiapan apa aja sih Ketika kita mau menghadapi Musim dingin ya Hal apa aja yang kita harus lakukan Ketika kita Dicuaca musim dingin temen-temen Ya jadi Tips ini sih sebenarnya Pengalaman ku ya Untuk sampai saat ini Yang udah 2 tahun Ya udah ketika kalinya ini Menghadapi musim dingin di Korea Selatan ya Dan musim dingin di Korea Selatan itu Cukup mantap temen-temen Dinginnya Aku paling dingin itu Pernah jumlahin minus 18 ya Ajib lah dinginnya Ya jadi Tips ini Aku punya itu 9 poin penting temen-temen Yang perlu kita lakukan Untuk Menghadapi musim dingin ini ya Ya jadi Di poin pertama Itu nih Kalau misalnya Biasa nih aku Kalau misalnya keluar rumah ya Kita kalau misalnya mau keluar rumah Kan kita habis mandi ya Pastikan Itu Rambut kita kering temen-temen Kita harus Ngeringin terlebih dahulu Rambut kita Ya pakai hard dryer lah Pakai handuk lah Pakai apalah Terserah yang penting Bisa kering temen-temen Dan kita baru bisa keluar Jangan sampai kita keluar Dalam keadaan Rambut basah temen-temen Di cuaca yang Ekstrim dan dingin Di Korea Selatan ya Ya Benar kalau misalnya Kita keluar di Musim dingin Pas Rambutnya Kondisinya Pasah itu Pasti Meku temen-temen Rambutnya itu Pasti meku ya Kalau udah meku Jadi es Ntar pastikan keras ya Itu kan bisa patah ya Dan itu Rambutnya di dalam Juga ikut patah ya Jadi Kalau misalnya Keseringan Keluar Di musim dingin Pas kondisi Rambutnya Pasah itu Pasti Akan Membuat Kepotakan Temen-temen Ya Jadi Lama-lama Kalau sering patah Patah-patah Terus Pasti lama-lama Akan jadi potak Temen-temen Ya Jadi Tips pertama ya Poin pertama Itu Pastikan Kalau masalahnya Kita mau keluar rumah Itu Harus Ngeringin rambut Terlebih dahulu Temen-temen Ya Jadi Di Poin Kedua Ini Ini Di poin Kedua Biasanya Kalau musim dingin Itu Kendalanya Di kulit Kulit itu Biasanya Kering 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 Nah Biasanya Kalau misalnya Aku Di musim dingin Kalau misalnya Nanganin kulit Itu cukup Pakai Hembody Seperti ini Ya Nih Aku cukup Pakai Hembody Seperti ini Ya Aku Kalau aku Pakainya Ini Mungkin Temen-temen Cocoknya Apa Tergantung Sih Kalau misalnya Hembody Itu Tergantung Kecocokan Kulitnya Temen-temen Itu Cocoknya Ada Yang Pakai Hembody A Itu Bikin Gatel Ada Yang Pakai Hembody B Justru Itu Enggak Bikin Gatel Itu Tergantung Kecocokan Temen-temen Biasanya Itu Pakai Apa Ya Nah Jadi Seperti Itu Itu Kita Harus Pakai Hembody Kalau Misalnya Kita Mau Keluar Rumah Ataupun Kita Mau Berangkat Kerja Temen-temen Ya Pakai Hembody Di sebelah mana Biasanya Aku di sebelah sini Tangan Ya Tangan Di kaki Kaki Leher Dan Kalau Bagian Selah-selah Jemari Tangan Ini Biasanya Aku Pakai Handcreme Temen-temen Itu Khusus Buat Tangan Ya Jujur Di musim Dingin Tahun Ini Aku Cukup Kualahan Ya Buat Untuk Nanganin Tangan Ya Karena Gak Kayak Musim Dingin Sebelumnya Yang Aku Pernah Alamin Itu Gak Sedingin Musim Dingin Tahun Ini Temen-temen Gak Tahu Kenapa Ini Tanganku Udah Awal Musim Dingin Udah Keringan Temen-temen Udah Pecah Pecah Gitu Jadi Kalau Misalnya Gak Cepet Ditangani Itu Ntar Perih Bahkan Sang Berdarah Itu Bahaya Temen-temen Jadi Harus Lalu Pakai Sedia Handcreme Atau Handbody Untuk Pengenanan Kulit Temen-temen Jadi Untuk Poin Ketiganya Untuk Masalah Kulit Lagi Ini Di Bagian Bibir Temen-temen Biasanya Kalau Misalnya Musim Dingin Itu Pasti Bibir Itu Kering Benar-benar Kering Jadi Kalau Misalnya Kita Mau Keluar Lagi Kita Pastikan Itu Harus Pakai Leaf Gloss Temen-temen Maupun Cewek Maupun Cowok Itu Sama Leaf Gloss Ini Kayak Ini Aku Nggak Menunjukin Itu Ya Merk Ini Buat Ngelembabin Bibir Buat Ngelembabin Bibir Seperti Ini Kayak Gitu Ini Nggak Berwarna Cuman Ada Yang Menimbulkan Warna Sedikit Agak Biar Segar Warna Bibirnya Itu Ada Biasanya Pakainya Cewek Kalau Aku Pakainya Ini Buat Ngelembabin Bibir Temen-temen Ini Penting Banget Sih Harus Dibawa Kemana-mana Kalau Misalnya Kita Musim Dingin Jadi Kalau Misalnya Nggak Pakai Itu Bibirnya Itu Bisa Pecah Pakain Kalau Misalnya Udah Parah Itu Sampai Berdarah Temen-temen Kalau Udah Berdarah Itu Nyembuhin Susah Biasanya Kalau Misalnya Di Ludah Ludah Kita Sendiri Ataupun Pas Kita Mau Cuci Muka Ntar Kena Air Lagi Kan Susah Kering Ya Kalau Misalnya Udah Berdarah Itu Susah Nyembuhin Jadi Pastikan Jangan Sampai Berdarah Ya Jadi Harus Sedia Ini Dari Awalnya Ini Penting Banget Nah Jadi Di Moin Keempat Ini Aku Biasanya Untuk Menghandle Untuk Nanganin Bagian Kepala Itu Biasanya Pake Topi Teman Teman Topi Kalau Engga Ini Seperti Ini Ini Bisa Cinding Itu Bisa Ini Kan Kalau Topi Biasanya Untuk Menutupin Kepala Doang Ya Harus Kita Pake Lagi Itu Untuk Menutupin Kuping Teman Teman Kan Kuping Itu Kan Sensitif Juga Kalau Misalnya Musim Dingin Kalau Teman Teman Kerasain Di Musim Dingin Gak Pake Penutup Kuping Itu Kuping Merah Teman Teman Merah Sampai Bahkan Perih Kayak Kena Luka Bakar Derajat Satu Teman Teman Itu Perih Banget Sumpah Oh Sering Ngamain Karena Aku Lupa Sering Ya Nah Biasanya Aku Nanganinya Pake Ini Biasa Buat Nutupin Kuping Juga Buat Nutupin Kepala Juga Bisa Unia Intinya Kuping Bisa Tertutup Teman Teman Itu Keempat Ya Dan Tips Yang Kelima Ya Poin Penting Yang Kelima Yang Harus Kita Perhatikan Untuk Keluar Rumah Itu Ya Ini Harus Semua Orang Itu Harus Pake Itu Caket Teman Teman Caket Musim Dingin Ya Biasanya Aku Pake Caket Musim Dingin Ketika Aku Belanja Ataupun Kerja Berangkat Kerja Keluar Aku Pake Caket Musim Dingin Dan Sebelum Aku Pake Caket Musim Dingin Tentunya Aku Punya Dobolan Teman Teman Entah Itu Kaos Entah Itu Sweeter Sweeter Yang Tipis Ada Dobolannya Jangan Cuman Caket Musim Dingin Doang Itu Pasti Akan Tembus Teman Teman Karena Caket Musim Dingin Biasanya Size Ukurannya Gede Gede Itu Otomatis Anginya Bisa Dan Untuk Menangani Itu Kita Harus Biasanya Itu Pake Kaos Ya Dua Belan Itu Yang Ketap Agak Ketap Untuk Nempel Ke Kulit Kita Biar Enggak Anginya Itu Enggak Masuk Gede Oke Jadi Seperti Itu Dan Poin Yang Ke Enam Yang Ke Enam Ini Penting Ya Penting Penting Banget Ya Penting Ya Kalau Misalnya Kita Keluar Ini Harus Dibawa Jadi Ini Teman Teman Ini Poin Yang Kenam Kita Harus Pake Sarung Tangan Yang Tebal Seperti Ini Bukan Sarung Tangan Buat Gerja Kalau Sarung Buat Gerja Kan Itu Kasar Dan Tipis Ya Nah Ini Beda Ini Buat Mesim Dingin Tebal Banyak Kita Harus Pake Ini Dan Kita Kalau Misalnya Lupa Bahwa Ini Dari Rumah Dan Kita Baru Keingat Di Luar Itu Kita Bisa Beli Hotpack Teman Teman Ya Beli Hotpack Di Minimarket Minimarket Korea Selatan Itu Banyak Jadi Hotpack Itu Kayak Dalamnya Itu Kayak Pasir Biasanya 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 Ukurannya Segini Sih Semana Ya Semin Sih Gini Teman Teman Ini Kayak Power Tank Kun Ukurannya Segini Biasanya Dan Harganya Macem Macem Dari Harga Yang Ke Seribu Sampai Kelima Ribu Itu Macem Macem Ada Juga Yang Buat Ditempelin Di Bagian Tubuh Kita Itu Ada Perekat Biasanya Isinya Itu Kayak Pasir Jadi Kalau Misalnya Dikocok Kocok Itu Biasanya Lama Kelamaan Itu Akan Menimbulkan Kehangatan Teman Teman Bakalan Jadi Panas Teman Teman Ya Enggak Panas Maksudnya Anget Itu Hot Pack Dan Biasanya Bertahan Hot Pack Itu Biasanya 1 Sampai 15 Jam Teman Teman Ya Jadi Seperti Itu Kalau Misalnya Kita Enggak Apa Enggak Bawa Sarung Tangan Dari Rumah Kalau Kita Lupa Kita Mending Beli Hot Pack Aja Kalau Misalnya Kita Beli Sarung Tangan Lagi Kita Kan Double Double Jadi Udah Punya Beli Lagi Gitu Nah Jadi Seperti Itu Ya Nah Poin Yang Ketujuh Ini Enggak Kalah Penting Juga Kita Harus Memakai Laging Teman Laging Ya Jadi Mungkin Heran Ya Buat Teman Teman Yang Belum Pernah Maka Laging Ataupun Baru Dengar Ya Kok Cowok Pake Laging Apain Jadi Itu Penting Banget Kalau musim Dingin Teman Teman Kita Harus Maka Laging Ya Biar 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 Angin Biar Angin Itu Nggak Bisa Masuk Dan Nempel Ke Kulit Kita Ya Kalau Misalnya Kita Kulit Terhembus Angin Dingin Jadi Kita Nanggin Pake Pake Laging Dan Laging Itu Kan Petat Ya Kalau Misalnya Kita Pake Jadi Itu Sangat Efektif Untuk Menghadapi Musim Dingin Teman Teman Tujur Ya Aku Pertama Kali Pake Laging Itu Rizik Ya Rizik Kok Gini Ya Kemringet Nya Kayak Gimana Gitu Tapi Setelah Aku Pake Di Musim Dingin Pertama Pake Routine Itu Malah Kebelabasan Sampai Saat Ini Terus Aku Pake Laging Teman Teman Tidak Kenal Musim Aku Pake Laging Terus Teman Teman Serius Mau Musim Panas Mau Musim Google Selalu Pake Laging Tidak Tau Kenapa Setiap Hari Aku Pake Laging Mungkin Udah Terlanjur Nyaman Ya Tidak Tau Juga Ya Mungkin Seperti Itu Ya Banyak Orang Korea Bilangin Ngapain Pake Anepok Kan Biasanya Anepok Kalau Disini Ngapain Pake Anepok Pake Laging Ngapain Musim Panas Gak Panas Gak Apa Gencana Najoy Udah Terbiasa Aku Pake Laging Walaupun Di musim Apapun Apalagi Di musim Dingin Ini Sangat Perlu Sekali Teman Teman Harus Pake Teman Teman Walaupun Cowok Itu Harus Pake Di musim Dingin Laging Nah Terus Di Point Punting Yang Kedelapan Ini Kita Kalau Misalnya Mau Keluar Itu Harus Pake Kaos Kaki Teman Teman Ya Kaos Kaki Dan Kaos Kakinya Itu Yang Tebal Teman Teman Dan Itu Gak Cukup Satu Teman Teman Itu Dua Itu Dua Udah Cukup Kita Pake Kaos Kaki Double Dua Untuk Menghadapi Musim Dingin Di Korea Selatan Biasanya Kalau Keluar Seperti Itu Aku Harus Pake Kaos Kaki Double Dua Biar Anget Biasanya Kalau Misalnya Enggak Anget Itu Sakit Sakit Banget Sakit Ininya Apa Kakinya Yang paling Aku Ringkih Di Musim Dingin Untuk Menghadapi Musim Dingin Itu Bagian Kaki Tangan Bibir Sama Telinga Kalau Telinga Rasanya Itu Kaya Kena Luka Bakar Derajat Satu Perih Sama Juga Tangan Kaki Itu Selama Seperti Itu Dan Kalau Bibir Itu Biasanya Pecah Pecah Ya Jadi Seperti Itu Kita Harus Pake Kaos Kaki Double Dua Nah Jadi Di Poin Kesembilan Ini Nggak Kalah Penting Untuk Mencangkup Poin Yang Tadi Jadi Kalau Misalnya Kita Sudah Memakai Atribut Di musim Dingin Dari Satu Kedelapan Tadi Jadi Di Poin Sembilan Ini Ini Penting Manet Ya Kalau Misalnya Kita Pake Udah Pake Ya Pake Anet Kita Bisa Keluar Tapi Kita Kalau Misalnya Nggak Banyak Makan Nggak Makan Itu Akan Gampang Terkena Serangan Penyakit Teman Teman Di musim Dingin Ya Kenapa Kita Harus Banyak Makan Ya Kita Kan Musim Dingin Kan Itu Cuacanya Kan Ekstrim Itu Banyak Virus Yang Bisa Mengendap Dimanapun Berada Dimanapun Itu Dingin Biasanya Virus Sukanya Yang tempat Dingin Dingin Nah Kita Banyakin Makan Di musim Dingin Biar Daya Tuhan 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 Kita Itu Kuat Teman Teman Jadi Tips Poin Yang Kesembilan Itu Seperti Itu Kita Harus Banyak Makan Biar Daya Tuhan Tuhan Kita Kuat Untuk Menghadapi Virus Virus Yang Ada Di musim Dingin Teman Jadi Seperti Itu Pengalaman Selama Tiga Kali Aku Jumpahin Musim Dingin Tiga Kali Yang Ini Aku Biasanya Rutinitasnya Seperti Itu Kalau Misalnya Mau Keluar Ya Mungkin Terbilang Agak Ripet Jujur Aku Pertama Kali Ngalamin Musim Dingin Itu Kualahan Ripet Ini Harus Apa Yang Harus Dipakai Masih Lupa Tapi Untuk Saat Ini Ya Udah Enjoy Udah Santai Udah Terbiasa Ya Nggak Ada Yang Kelupaan Lagi Biasanya Dulu Aku Aku Nggak Lupa Udah Pakai Lift Gloss Tapi Kok Aku Lupa Nggak Pakai Ini Apa Handbody Atau Handcream Gitu Aduh Nyesel Udah Keluar Itu Aku Nggak Lupa Pakai Double Kaos Kaki Dua Ya Tapi Aku Lupa Nggak Pakai Sarung Tangan Aduh Selagi Mau Beli Udah Punya Ya Jadi Kita Harus Pakai Beli Hotpack Di Minimarket Jadi Seperti itu Teman Teman Jadi Pasti Kalau Kita Kita Terbiasa Itu Pasti Tidak Kelupaan Teman Teman Ya Jadi Itu Sedikit Pengalaman Dan Tips Untuk Menghadapi Musim Dingin Dimanapun Ya Maupun Di Korea Selatan Ataupun Negara Lain Ya Teman Teman Untuk Menghadapi Musim Dingin Seperti Itu Tips Dari Aku Semoga Tips Ini Bermanfaat Buat Teman Teman Jangan Lupa Share Buat Teman Yang Mungkin Masih Kebingungan Untuk Menghadapi Musim Dingin Jangan Lupa Share Video Ini Biar Terkendali Semua Situasi Yang Mungkin Itu Gak Nyaman Pas Musim Dingin Terima 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 Jangan Lupa Untuk Subscribe Juga Biar Dapat Notifikasi Kalau Misalnya Kita Aku Upload Video Jangan Lupa Nyalakan Loncengnya Makasih Buat Teman Teman Semoga Teman Teman Yang Mau Perangkat Ke Korea Semoga Dilancarkan Semuanya Semoga Pandemi Yang Selama Ini Ada Semoga Dimusnahkan Semuanya Sehingga Bisa Teman Teman Aktifitas Apapun Semoga Yang Tertunda Itu Semoga Segera Dilancarkan Kembali Dengan Cara Cepat Hilang Pandemi Ini Jadi Semangat Terus Buat Teman Teman Tetap Lakukan Hal Yang Positif Dimanapun Berada Anjong Anjongi Keseo selamat menikmati